Pemirsa Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Suf Midasko Ahmad mengatakan, 8 parpol di Parlemen tetap menginginkan proporsional terbuka untuk diterapkan di pemilu 2024. Adapun saat ini, Mahkamah Konstitusi sedang menguji Judisial Review Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait sistem proporsional terbuka. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Suf Midasko Ahmad mengatakan, 8 partai politik di Parlemen menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup dan tetap menginginkan proporsional terbuka untuk diterapkan di pemilu 2024. Menurut Dasko, mayoritas fraksi yang menolak proporsional tertutup harus menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan. Adapun saat ini, Mahkamah Konstitusi sedang menguji Judisial Review Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait sistem proporsional terbuka. Asas keadilan dan kemudian asas keterwakilan juga itu penting. Nah, kalau asas keterwakilan dari berbagai unsur di masyarakat yang bisa mewakili, itu kan juga adalah modal suara. Ada unsur dari keterwakilan petani, nelayan, buru, guru. Dan itu kita bikin biasanya di Gerindra itu beraneka ragam memang. Dan itu yang membuat Gerindra suaranya naik terus. Pemberhati nggak sepakat ya dengan ide atau pandangan bahwa orang yang... ...tentang bahwa itu yang terbuka itu hanya yang modal besar juga. Kalau pengalaman kita justru dengan memperkaya berbagai macam kelompok atau golongan di satu daktil, justru itu yang membuat suara besar. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan Partai Gerindra mendukung sistem pemilu proporsional terbuka pada Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Menurut Prabowo Subianto, dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, rakyat mengetahui siapa wakilnya di parlemen. Ditorasito Gadoda TV melaporkan dari Jakarta.